Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya, Bang Bangin. Siang hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang Candi Gadut Koco. Candi Gadut Koco yang berada di dataran tinggi Gunung Lieng di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini terletak di sebelah barat komplek percandian Arjuna dihubungkan oleh jalan setapak lebar 1,5 meter yang menanjak sepanjang kurang lebihnya 300 meter di tepi jalan ke arah Candi Bima. Di seberang Museum Dieng Kailasa, nama Raden Gadut Koco sendiri diberikan oleh penduduk dengan mengambil nama tokoh wayang dari cerita Mahabharata. Candi ini juga berlatar agama Hindu. Melihat corak arsitekturnya, Candi ini diperkirakan dibangun masa-masa awal penyebaran agama Hindu di Tanah Jawa. Para arkeolog memperkirakan Candi ini didirikan pada abad ke-8 pada masa kekuasaan Kerajaan Mataram Kuno. Berdasarkan catatan Belanda di tahun 1845 dan 1860-an, di sekitar Candi Gadut Koco terdapat situs lainnya. Adapun disebutkan situs-situs tersebut adalah Candi Nangkula, Candi Sandewa, Candi Petruk, dan Candi Nala Gareng. Namun Candi-Candi tersebut sudah runtuh. Keruntuhan percandian di Dieng disebabkan oleh beberapa faktor dari alam, tanah longsor, gempa, aktivitas vulkanik, maupun faktor eksternal seperti penjarahan atau pengambilan batuan Candi untuk keperluan pembangunan pribadi. Ada pula karakter Candi Gadut Koco tersebut. Batur Candi setinggi sekitar 1 meter dibuat bersusun buah dengan denah dasar berbentuk buncur sangkar. Di pertengahan sisi selatan, timur, dan utara terdapat bagian yang menjorok keluar, membentuk relung seperti pilik penampil. Pintu masuk Candi tersebut terletak di sisi barat, dihiasi kalamakara khas, yaitu dalam bentuk raksasa tanpa rahang bawah. Dan dilengkapi dengan pilik penampil. Anak tangga dibatur terlindung dalam. Pilik penampil di dalam pilik Candi tersebut terdapat yoni dan tempat untuk meletakkan lilin sebagai penerang di setiap sudut bangunan. Komplek Candi Gadut Koco di Dieng tersedia banyak kiosk, pedagang yang menjual berbagai makanan dan minuman, maupun sop penir-sop penir khas gunung Dieng. Ada juga tersedia toilet dan musyola yang terletak di daerah parkiran maupun di lokasi museum Kailasa. Dan ada juga beberapa taman kecil untuk melihat pemandangan komplek Candi Arjuna Dieng dari atas taman museum Kailasa Dieng. Untuk tiket masuk tidak dikenakan biaya apabila para pengunjung datang dari selatan Candi Bima atau melewati museum Kailasa. Sedangkan kalau melewati jalan setapak dari kelompok Candi Pandawa 5, dikenakan tiket masuk sebesar 15.000 rupiah. Oh ya guys, cukup sekian aja ya cerita-cerita pendek dari saya. Bila ada kata-kata atau penerapan-penerapan kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati saudara saya, membanggih manusia biasa, tidak luput dari suatu dosa, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, salam santun, salam sejahtera, serta salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.